Pertanyaan berikutnya yang masuk adalah Hukum arisan kurban bagaimana? Kalau pertanyaannya tentang hukum bagaimana arisan kurban Pada asalnya yang namanya arisan itu masuk dalam kategori berhutang Maka sama seperti pertanyaan bagaimana hukumnya berhutang untuk membeli hewan kurban Jawabannya tidak masalah Dibolehkan Tapi dengan syarat Yang pertama Orang yang ikut arisan Atau orang yang berhutang Dia adalah orang yang sudah ada gambaran memiliki kemampuan untuk membayar Cicilan, angsuran, hutang Ini syarat yang pertama Dia adalah orang yang mampu membayarnya Kemudian syarat yang kedua Yang penting nominal uang yang disetorkan Dan nominal uang yang dia peroleh ketika dapat arisan itu sama Ada pun yang diberikannya berupa harta, berupa uang Jangan berupa hewan Kenapa? Karena nilai atau harga hewan itu berubah-rubah pada setiap tahunnya Kalau tidak sama Kalau tidak sama Ya tentu berbeda hasil yang didapatkan Antara orang yang pertama dengan orang yang belakangan Jadi ini syarat yang kedua Nominalnya sama semua Yang dia setorkan dengan yang didapatkan Ada pun pembelian hewan kurbannya diserahkan kepada mereka yang dapat Syarat yang ketiga Ketika disembelih Maka hewan itu tetap mengatasnamakan individu Bukan mengatasnamakan anggota arisan atau yayasan Atau kelompok tertentu Tapi atas nama person orang yang mendapatkan arisan tersebut Demikian Wallahu'ala